Raihlah prestasi bersama masa bubakan Di kota ini, kota kediri Ku gapai mimpi, untuk membangun negeri Ini ada informasi bahwa aset di Brogol Asyarakat yang di Brogol untuk mau kantor bersama Itu kurang lebih informasinya 5,8 meter Nah ini nanti berdampak kepada di lingkungan saya Yang pekerjaannya di pertanian pasal bub Nah kami kemarin sama teman-teman RT Juga sama tokoh Berbicara bagaimana dampak daripada Pengalian fungsi daripada lahan pertanian Menjadikan lahan bangunan untuk kantor bersama itu Ada semacam ada solusi Kami akhirnya berhubung Mengusulkan kalau bisa Itu ada tanah pak Yang dekat di gabiran 2 Itu bekasnya sungai Itu sudah ada rukunya pak 2 Yang dibangun oleh kelurahan Itu di depannya permata hijau Sebelah utara Ini kalau bisa penkot itu Membangunkan rukun itu Bisa sepanjang 6 meter Sampai 100 meter Yang belum terbangun Nah maunya dari rekan-rekan di lingkungan sana Rukun itu nanti bisa disewakan Akhirnya dari tenaga kerja Dari pertanian itu nanti bisa berlari berdekat di situ Juga dibebaskan sampai setengah hitam pak Jadi tidak dilelam Untuk tahun ini Oh iya Gak apa-apa Itu biarkan dulu Nanti kalau sudah fix Lalu nanti ditangun Pada prinsipnya Pada prinsipnya Tidak jadi masalah Yang penting Kalau memang itu Untuk para petani Dan segala macam Dan itu nanti bisa dibilih Silahkan Yang penting kan itu Ada kontribusinya Kepada pemerintah daerah Gitu aja Iya Yang penting Gak nabrak-nabrak aturan Gak apa-apa Gitu aja Yang mengarah ke Jalan Dewi Satika Sehingga memenuhi Jalan Dewi Satika Atau banjir Ini PU semuanya Pak Geru silahkan Terima kasih Jadi untuk Jalan yang ada di Gedung Serbaguna Komunik Kebatan Besok pagi Sekalian Setelah dari Melihat Di jendana Kita Langsung survei Dan karena Tidak masuk di anggaran 2017 Akan kami Masukkan di Program kerja Di 2018 Ada pun Tarut Yang ada di depan POP Bensin ini Pak Untuk sementara Nanti Agar di Waktu musim Buncan ini Air tidak Masuk ke Jalan Dewi Satika Jalan Dewi Satika Untuk besok pagi Apa Dulu Itu Didekatkan Dari bagi Dan Dandangan Itu gang itu Dulu agak Tunggu Bapak Ibu Lalu Apa namanya Diperbaiki Diperbaiki Semikian rupa Gangnya itu Menjadi bagus Tetap Menjadi gang Tapi Apa namanya Gangnya itu Dihiasi Semikian rupa Dengan warna-warna Dan ini berpengaruh Pada anak-anak Yang ada di situ Ada tanamannya Jadi tanamannya itu Digantung Digang-gang Digantung Ada yang dari Pring Ada yang dari Plastik Ada seperti itu Nah Bagus sekali Jadi Di situ juga ada Apa namanya Bank sampahnya Itu bagus sekali Saya suka sekali Dan saya rasa Mungkin Ibu-ibu Bisa merasakan Bahwa Apa namanya Ternyata Itu Setelah dikerjakan Anak-anak di situ Itu menjadi Perubah belakunya Beda sekali Kampungnya Jadi wijik Bagus Maksud saya Apa Bapak Ibu Kalau bisa dibuat Seperti itu Dibuat seperti itu Akan jauh lebih bagus Tapi kalau Masa prosentase Yang ditanyakan Mas Ismail Saya rasa Bisa sekali Bisa sekali Jadi Mau apa Yang diinikan Kami persilahkan Yang penting Saya minta tolong Kepada seluruh Warga Bahwa Ayo Kita itu Bersama-sama Membangun kota Kedimbing Jadi Jangan hanya Pemerintahnya Saja yang Membangun kota Kedimbing Tapi Saya berharap Seluruh warga Bersama-sama Untuk membangun Kota Kedimbing Supaya Kedepan Masa depan Kita semakin Baik Supaya Kedepan Kampung-kampung Kita ini Menjadi Indah Jangan Jalan-jalan Jalan-jalan Nus Cukup Cukup Banyak Dan Banyak juga Yang memberikan Ide Menurut saya Tadi ada Ide-ide Yang sangat Bagus Termasuk Untuk Perlindungan Anak Perlindungan Perempuan Itu juga Merupakan Salah satu Ide Dan Kebetulan Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Singor Negara Ini Basisnya Langsung Kepada Warga Langsung Aplikatif Gitu